Hai guys selamat datang di channel bagi kode tempat berbaginya coding Kali ini kita akan membahas mengenai IDE Android Studio Dimana Android Studio sudah mengeluarkan versi terbarunya Yaitu versi ke 2.3.2 Nah disini saya sudah mengupdate Android Studio saya Yang tadinya versinya 2.2 menjadi 2.3 Nah ada apa sih sama dengan IDE Android ini Ada banyak sebenarnya hal yang baru dan saya coba di IDE ini Saya akan mulai dengan pertama membuat new project Kalian akan melihat ada yang baru di Android Studio ini Nah pada bagian activity to mobile Pemilihan template itu ada yang baru disini Yaitu bottom navigasi activity Itu satu yang pertama dari sekian banyaknya pembaruan dari IDE ini Nah jika kalian uji coba nanti tampilannya jadi seperti ini Dan ketika kalian run Hasil programnya adalah seperti ini Home Taskboard Notification Home Oke Yang kedua ada yang namanya Instant run Ini Tanda petir ini Jadi gunanya ini adalah kita bisa merun program yang sedang kita buat di Android Studio dengan cepat Berbeda dengan yang ini Jadi ketika kalian run pertama kali Kemudian ininya akan aktif Baru kalian bisa mencoba fasilitas dari ini Misal disini saya bikin Apa ya Ah ini aja Margin topnya kita jadiin Sorry Aduh Oh maaf Saya salah tekan Seharusnya saya menekan shift Nih Saya jadiin 30 dp Terlalu kecil Kayak gak ada perubahan Oke Sekarang saya run Nah Waktu runnya sangat Sangat dikit ya Jadi gak seperti IDE sebelumnya Yang membutuhkan waktu Cukup lama Karena dia harus Build dulu Baru dia menginstall Menginstall APK nya Jadi butuh waktu yang Lumayan lama Nah untuk bagian desain sendiri Disini Android IDE dengan Versi 2.32 Telah menyertakan Desain blue Desain yang blue ini Itu istilahnya Kalau saya gak salah Constraint Tapi saya belum uji coba Tampilan Menggunakan Desain blue ini Karena saya lebih suka Menggunakan Text Edit manual Seperti ini Bukan drag and drop Jadi saya belum bisa Memberikan contoh Untuk Desain Blue nya Kemudian Ada yang baru lagi Yaitu Convert gambar Jadi misalkan Kalian punya Suatu gambar Kita cari dulu Atau Saya memiliki gambar Atau gak disini How to train New copy No Kayaknya gambar itu Terlalu besar Nah coba gambar ini Ini saya copy Copy Saya pastikan di Drawable Paste Background Nah pada Android Studio 2.32 Dia menyediakan Sejenis Converter Tadi kan filenya Cukup Gesar 2MB Nah kita bisa Convert file ini Menjadi lebih kecil Dengan menggunakan Wifi Convert web view Warning Oh ini nih Warning web request API 15 Minimal SDK Kita pakai Itu 14 Jadi nanti kita Taikin ya Ke 15 Oke Nah ini adalah Perbedaan Dari gambar Disini kita menggunakan G-fax Ini hasil Convert Sebelumnya 2MB Kurang 0,1MB Menjadi 49KB Bedanya Sangat Luar biasa Kalian bisa Lihat gambarnya Tetap Stabil Tetap Gede Dan tetap Cernih Oke Kalian bisa Menggunakan Fasilitas ini Untuk membuat APK kalian Jauh lebih Kecil Tapi Kalian harus Menaikan Minimal SDK Kalian Ke 15 Karena 14 Tidak Disupport Oleh Webpay Jadi kalian harus Naikin Ke 15 Biar bisa Disupport Oke Nah Kemudian Satu lagi Yang Belum saya Coba Tapi Menurut saya Sangat Bagus Itu ada Yang namanya APK Analizer Jadi Kita bisa Melihat Pada APK Kita itu Apa sih File yang Membuatnya Menjadi Lebih Gede Sehingga Kita bisa Menganalisis APK Kita menjadi Format Yang jauh Lebih Kecil Coba Kita coba Dulu ya Ini saya Sebenarnya Belum pernah Coba Jadi Kita coba Biasanya Itu Di Build Saya Belum Generate APK Belum pernah Jadi Disini Tidak ada APK Oke Kita coba Dulu Generate Menjadi APK Build Generate Seekin APK Oke Store Oke Store kita Ada Di Oke Kemudian Password Nama Alias Bagi Kode Password Remember Next Password Laptop Kalian Finish Please Select Let's Wow Ini ada Yang Baru Apa Bedanya V1 Sama V2 Coba Kita Pilih V2 Wah Sepertinya Kita harus Membaca Lagi Tentang V1 Sama V2 Tadi Itu Maksudnya Apa Oke Disini APK Sudah Jadi Letaknya Di APP Oke Letaknya Di APP Ini Nah Disini Kalau Kalian Double Klik Kalian Bisa Lihat Filenya Ini 1 MB Wah Cukup Gede Kelas Deck Aja 1 MB 3,5 Kalian Kalian Bisa Cek Res Misalnya Gambar Tadi Kan Tuh Udah Jadi 49 KB Udah Lumayan Sangat Kecil Dan Sebagainya Nah Demikianlah Penjelasan Sedikit Yang saya ketahui Mengenai Android Studio 2.32 Yang terbaru Ini Kalian bisa Mau dicoba Sendiri So Jika kalian penasaran Silahkan Update Android Studio Kalian Sekarang Saya telah Menyediakan Juga Tutorialnya Bagaimana Cara Mengupdate Dari Android Studio Itu Disini Saya Menggunakan Linux Tapi Saya Rasa Caranya Sama Saja Nih Kalian Bisa Cek Disini Don't Forget Subscribe Like Video Ini Jika Bermanfaat Dislike Jika Tidak Bermanfaat Dan Silahkan Komentar Apa Yang Harusnya Saya Bikin Sehingga Menjadi Bermanfaat See you Guys Bye Bye